Saudara, cacar monyet telah ditemukan di kota Batam. Penting kiranya masyarakat mengetahui ciri-ciri dan upaya penanganan penyakit tersebut. Berikut laporan reporter Batam TV, Ferdino. Temuan kasus cacar monyet atau monkeypox di Batam ini menjadi kasus pertama di kota Batam dan Kepulauan Riau. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis langkah yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet dapat menular ketika seseorang bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, atau bahan yang terkontaminasi virus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmercadi, mengatakan pengidap cacar monyet memiliki gejala yang secara umum mirip dengan cacar air biasa. Bedanya, penderita cacar monyet akan muncul ruam di muka dan anggota badan seperti tangan dan kaki. Kemudian yang paling memperlihatkan karakteristik seseorang terjangkit monkeypox di telapak tangan dan telapak kaki akan muncul cacar. Saat kita temukan lesi-lesinya sudah mulai kering, kemudian kita tanyakan kembali gejalanya itu mirip sesuai dengan gejala monkeypox. Diawali dengan demam, kemudian dalam 1-3 hari muncul ruam-ruam kemerahan yang berisi cairan, lalu pecah, misal bernanah, dan lain-lain. Gejala ini memang mirip dengan gejala cacar air dan lainnya. Jadi yang membedakan dia dengan monkeypox ini dengan parisela dan lainnya itu adalah lesi pada monkeypox ini memang muncul di daerah muka dan khasnya ini bisa muncul di telapak kaki dan telapak tangan. Didi menambahkan terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi virus cacar monyet, yakni menghindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi reservoir virus, termasuk hewan yang sakit atau yang ditemukan mati di daerah cacar monyet terjadi. Sangat dianjurkan menghindari kontak dengan bahan apapun, berbagai tempat tidur, dan tidak bersentuhan dengan hewan sakit. Bedino melaporkan dari Batam